Halo guys, selamat datang kembali di channel Yoshi Olo Halo guys, selamat datang kembali di channel Yoshi Olo Halo guys, selamat datang kembali di channel Yoshi Olo Dan untuk hari ini, gue lagi mau nge-review Salah satu barang yang baru aja gue beli Dengan harga 75 ribu rupiah saja Easy kawai sebenernya sih ya Jadi, mari kita lihat Kayak gimana sih kualitas dari sebuah Yeezy Yang berharga 75 ribu rupiah saja Let's get on with the review And let's get on with the unboxing Oke, jadi ini kita bakal buka dulu Isinya sih sebenernya sih ya Gue gak terlalu expect banyak lah ya Dari sebuah barang KW gitu Pasti isinya juga gak terlalu penting-penting amat Jadi, kita langsung lihat aja Tunggu langsung terus sana Ya, jadi ini dia kotaknya Kotaknya tuh bener-bener simple banget ya Cuman kayak kardus doang gitu Yang gue tau ini pasti sebenernya Bukan diperuntungkan untuk sepatu Bahkan tidak ada label sama sekali Tidak ada branding-an sama sekali Bener-bener cuma box warna krem Seperti ini Oke, jadi kita langsung kita buka aja Ya kan Wow, oke Ini dia sepatunya Ya kan Kayak gini Dan di dalamnya itu sudah tidak ada apa-apa lagi ya Bener-bener kosong-longsong ya Bener-bener tidak ada apa-apa lagi Ya, oke Jadi Langsung buang aja Dan ini adalah sepatunya Sepatunya Ya, sepatunya Berbentuk seperti ini Sudah kayak roti Anjir, lo bayangin aja Ini bener-bener gepeng banget ya Bener-bener gepeng banget Ya, kalian bisa lihat sini Ini bener-bener Sepatunya tuh kayak dipress gitu Menjadi sandwich Atau gak sih? Ini kayak burger aja Lo tau gak sih? Kayak burger yang panjang gitu Apa ya? Misalkan kayak lo pernah makan Subway Atau Quiznos Atau kalian makan hotdog gitu ya Ini kayak gini Ya, anyway Agar komparison dan juga pembahasan Mengenai Yeezy KW ini tuh lebih seru Gue disini ada Yeezy yang asli Ini adalah Yeezy Tertodaf Ya, 350 V2 Ya kan? Kalian sudah tau lah Ini adalah salah satu Yeezy yang paling Dicari sama orang-orang Karena ini adalah Yeezy OG Ya, maksudnya dalam artian yang 350 V1 ini nih Ini dia adalah yang paling pertama dirilis oleh Adidas dan juga Kanye West Dan kalau kalian gak tau Market price untuk harga Market price untuk Yeezy Tertodaf ini Untuk harga barunya bisa mencapai 30-60 juta rupiah Bayangin, cuy Nah, ini Memang kalau misalkan secara Apa namanya Kondisi udah lumayan buluk ya Cuma tetap aja guys Ini asli Oke, jadi langsung aja kita coba unboxing Yang KW-nya Ya kan? Bentar yang asli gue terus ini dulu ya Biar gak terlalu mengganggu Sebenarnya mengganggu ini ya Cuma biar lebih enak aja gitu ya Oke, jadi ini packagingnya tuh Bener-bener cuman box Dan juga ditambahin dengan kayak plastik ya Jadi langsung aja kita buka Gue pengen tau isinya seperti apa Sebenernya sih ya Tapi ya walaupun sebenarnya Gue udah tau lah Kalau misalkan tipikal Yeezy KW itu seperti apa Biasanya tuh Dia untuk boost-nya tuh keras banget ya Boost tuh yang berada di bawah sini Boost ini yang membuat Membuat Adidas berjaya pada masanya Di tahun 2016-2019 Jadi kita langsung aja coba buka Dan Biasanya kalau Yeezy KW itu tuh Dia bagian midsole itu keras banget Keras, sekeras itu Bener-bener keras banget Dan ya Ini gue udah bisa ngerasain Ya oke Jadi ini adalah Yeezy KWnya Yeezy udah gepeng guys Lo bayangin aja Udah gepeng kayak gini Ya anyway Ya gue coba ini dulu lah Dan ini gue ngambil size 44 Sebenernya gue kan size 45 ya Cuma ya Yang adanya size 44 ya Gue mau gimana lagi Udah gak ada pilihan lagi gitu kan Oke Ya jadi Kita coba Berdiriin dulu nih Karena ini kasian banget Udah digepengin banget ya Ya oke Jadi Kalau liat secara Fisik ya Colorwaynya ini memang Mengikuti colorwaynya Pirate Black Kebetulan gue ada Pirate Black Kayaknya ada di belakang deh Ada Pirate Black ternyata nih Ini Pirate Black asli loh ya Anjing loh ya semua ya Kalau misalnya bilang ini KW Ini nih Ini Pirate Black yang asli Ini Pirate Black yang KW Tuh ya Kalian bisa lihat sendiri nih Dari segi bentuknya aja tuh Udah sangat berbeda ya Ya Dari midsole nya Dari tekstur bagian uppernya Dari pull tab di bagian belakang nih Dan juga lacesnya pun Juga sangat-sangat berbeda Dari Semuanya tuh berbeda banget dah Bahkan warna busnya beda Lo bayangin aja nih Busnya warna putih Kalau yang asli Yang warna KW itu warna hitam Lo bayangin Black bus anjir gitu Ya oke Gue bakal taruh disini aja Biar kita habis saat ya Oke jadi Ini yang beda tuh Banak banget ya Di bagian Paling gampang lah Sebenernya di bagian dari busnya Busnya itu warna hitam Gue belum pernah lihat Adidas mengeluarkan Bus yang berwarna hitam Di Yeezy Tapi kalau misalkan Kayak di Ultra Bus Gue pernah lihat Ada bus yang warna hitam Ada yang warna abu-abu Ada yang warna oran Ada yang warna hijau Ada yang glow in the dark Ada yang Menggunakan teknologi Teknologi 4D Tapi belum pernah warna hitam Dan ini ada brandingan Adidas Dan disini Juga ada tulisan Size nya 44 ya Dan ini bener-bener Keras banget Midsole Ini bener-bener kayak Keras banget Kalau misalkan gue getokin Pake his yang asli Ada bedanya gak ya Yes Sama aja sih ya Cuma maksudnya Ini kalau misalkan gue pegang nih ya Ini bener-bener keras banget Dibandingkan yang ini Dia tuh masih rada empuk Walaupun sebenarnya memang keras Cuma maksudnya Lebih empuk lah Yang aslinya dibandingkan yang KW Ini bener-bener parah cuy Dan kalian bisa lihat sendiri nih Lengkungannya di bagian atas Juga berbeda ya Yang lebih Bagus ya Sebenernya sih semuanya tuh Lebih bagus yang asli ya Karena ini aslinya gitu Ini KW nya gitu Tapi ya Kita balik lagi Kita ngomongin yang lain ya Di bagian bawah nih juga Tentunya ada tulisan boost nya nih ya Kan di bagian bawah tuh Adidas tuh ada tulisan boost nya Untuk di izinnya Di bagian uppernya nih Pull tap nya nih Pull tap nya tuh Sangat-sangat kecil Mungkin gue cuman muat 2 jari Ya kan tuh Cuman 2 jari Sementara yang di asli Ini gue bisa 3 jari Tuh ya kan Bagian pull tap belakangnya Dan juga tekstur ini Lebih tebel Karena ini tuh Jadi anggapannya gini Kalian bisa disini kan ada layer Untuk yang pull tap nya itu Itu tuh kayak dilipat ke dalam Jadi sehingga tuh Jadi makin tebel Sementara yang ini Itu tuh dia gak lipat sama sekali Jadi bener-bener kayak Yaudah kayak teg leher di baju Tau gak sih loh Bener-bener cuma gitu doang Gak ada apa Makanya gak tebel gitu Logo adidas nya pun juga Berbeda banget ya Kita bisa sendiri nih Ini yang logo adidas yang Yang KW tuh Seperti ini tuh ya Jadi gede banget ya Gede banget jujur Dan warnanya pun juga Suede nya juga berbeda Dengan yang aslinya Kalau yang aslinya tuh Lebih kayak warna ijo Hampir ke ijo gitu Dan warna adidasnya tuh Kayak dibos dalam ya Kayak dibos tuh apa ya Kalau embos kan kayak Nonjol keluar Nah kalau dibos Nonjol ke dalam gitu Anggapannya Ya oke Dan setelah itu Untuk tali sepatunya Tali sepatu ini Bener-bener loyo banget Parah loyo banget Kalau yang asli tuh Dia bener-bener firm Memiliki ketebalan Yang gue rasa Lebih dari 0,8 mm Jauh ya Tapi kalau yang ini Bener-bener kayak loyo banget Asli loyo banget Oke Dan selain itu Di bagian dalamnya Ada Harusnya ada tag ya Cuma kalau disini tuh Bener-bener gak ada Anjir sama sekali Bener-bener cuman kayak Ini kayak dirobekin gitu Anjir Gue juga bingung Anjir sumpah Tulisan adidas izinya juga Kagak jelas ya Gak sesuai dengan aslinya Apa Harusnya memanjang Tapi malah gak Kalau yang disini Dan juga kita bisa lihat Di bagian Apa Sock liningnya Sock linernya nih Ini dia tuh Bener-bener tipis banget Dibandingkan yang aslinya Kalau yang asli tuh Bener-bener tebel banget Dan memang Di dalamnya tuh Ada padding lagi Di bagian belakang sini Ada padding lagi Yang membuat Sepatunya tuh Bisa berdiri tegak Sementara kalau yang Kawai Itu dia gak bisa Karena dia gak ada padding Di bagian belakangnya Makanya dia selalu Yaudah kayak Kalau misalkan gue Bener-bener gepengin pun Juga masih bisa Seperti ini Jadi bener-bener Sebegitunya Tapi dengan harga 75 ribu Lo gak bisa Expect apa-apa Sebenernya sih Namanya juga Yeezy KW Yang bener-bener Cuman Seadanya Tapi kalau misalnya Kalian nanya Apakah ada Yeezy yang asli Eh maksudnya Yeezy yang KW Yang menyerupai banget Dengan yang Aslinya Ada Dan gue gak mau bahas itu Karena takutnya nanti Kalian malah beli Gitu ya Always Beli barang-barang yang Authentic Atau gak Kalau misalnya kalian Masih belum cukup Uangnya untuk Membeli yang Authentic Mungkin kalian bisa Nabung dulu Atau Ada alternatif-alternatif Lainnya Misalkan kalian bisa Beli Sepatu-sepatu Adidas Yang mungkin Tubular shadow Misalkan Yang mirip banget Sama Yeezy Atau kalian bisa juga Beli barang-barang Brand lokal Yang tentunya Jauh lebih Affordable Gitu Ya Oke guys Kayaknya itu aja Untuk hari ini Dan jangan lupa Kalau misalnya kalian Lagi mau nyari Sepatu-sepatu Seperti Yeezy Ini Ya dengan harga yang murah Kalian bisa Pre-order Di AtKanSupply.id Kalian bisa cek aja Di Instagram Di AtKanSupply.id Karena mereka Menyediakan barang-barang Yang dimana kalian tuh Misalkan kalian lagi Pengen nyari sepatu Kalian tinggal Request ke mereka Pengen size apa Warna apa Harganya pasti Menyesuaikan Dan tentunya Harganya bersahabat Dan bisa Comber kompetisi Dengan harga-harga Di toko-toko lain Oke guys Kayaknya itu aja untuk hari ini Gue Yawishul Lagi Sobat Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Yawishul And I'll see you guys In the next one Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax